Hai, halo semuanya, apa kabar? Ai, ai, mami, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa Malam ini kita akan reading lagi buat kalian semua yang di kubu halu, kubu kepo, kubu kajol Sorry, readingannya telat agak malam tadi sorean aku agak meriang soalnya tapi sekarang sudah minum obat sudah lebih enak lagi, sudah istirahat tadi jadi kita tetap reading malam ini tanpa dighosting sama mami biasa ya, sebelum reading kita nyalakan lilin dulu ini lilinnya adalah lilin stress relief ya ada aroma lavender, biasa ada kristalnya juga cleansing energy, clear quartz aku akan ngirimin afirmasi positif buat kalian semua, tarik nafas 3 kali seperti biasa jadi tema kita malam ini adalah kenapa semesta mempertemukan kalian mungkin ada maksud tersembunyi apapun yang sudah terjadi dengan kalian karena pasti yang nonton banyak kisah disini tapi kita cari tahu alasan semesta itu mempertemukan kamu sama dia dengan maksud dan tujuannya apa seperti biasa sebelum reading kita disclaimer dulu bahwa readingan ini bersifat fun reading general reading jadi hasil bacaannya bisa saja resonate bisa juga tidak resonate bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya disini jadi jika memang dirasa resonate bacaannya cocok untuk kamu tapi jika tidak resonate bacaannya tidak cocok jangan dipaksakan karena ini general, kolektif energi banyak orang jadi bisa saja resonate 100% atau sepenggal-sepenggalnya makanya aku udah bicak aku juga mau ucapkan terima kasih buat kalian semua yang selalu setia di channel aku buat kalian yang baru datang aku ucapkan selamat datang selamat bergabung semoga di channel aku kalian mendapatkan pesan positif dan manfaatnya yang ketinggalan readingan silahkan cek di kolom playlist yang ingin personal reading kalian bisa hubungi kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini tapi start jumat ya karena besok aku masih full oke seperti biasa kita pasti cek dulu energi kalian sorry gimana kalian sehat-sehat semua ya hati-hati loh sama kesehatan sekarang lagi musim demam katanya musim batuk penggorokan aku juga ngerasain sih padahal aku gak keluar gak kemana-mana kalau gak hari jumat aku harap kalian semua bisa jaga kesehatan apalagi yang kerjanya keluar-luar rumah ya hati-hati oke kita lihat dulu disini ada death and rebirth ada situasi ada yang harus diakhiri dan ada juga yang harus dimulai ya ada sesuatu yang di ending dan ada sesuatu yang dimulai kita belum tahu nih konteksnya kemana nanti kita lihat dari tarot apakah disini ada hubungan yang harus diakhiri untuk memulai lagi hubungan baru atau memperbaiki atau seperti apa yang jelas disini dalam diri kalian ada yang harus kalian akhiri dan ada yang harus kalian mulai lagi gitu atau ada yang pernah sudah terjadi sesuatu kerusakan ya berarti waktunya memperbaiki aku ingin tahu dulu koneksi antara kamu dengan dia siapapun yang kamu fokuskan ya orang tersebut karena pasti kalian mungkin banyak yang nonton bukan sekedar punya satu pasangan bisa jadi mungkin lagi mikir mantan yang mana satu ya Mi mantannya banyak atau siapa ya yang sekarang jangan-jangan kamu berdealing dengan dua atau tiga orang munos ya kita gak ada yang tahu disini ada courage 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 sorry oke disini yang aku lihat ada hubungan cinta yang kuat ya ada hubungan cinta yang awalnya ya mudah-mudahan sampai sekarang masih aku melihat ada situasi dimana saling perhatian saling meluluhkan saling jatuh hati udah pasti namanya cinta saling jatuh hati tapi disini hubungannya kalian itu sangat kuat sekali ada power dalam hubungan kalian ya entah itu secara spiritual atau secara fisik kemudian disini ada innovation inovasi ya hubungan yang selalu penuh dengan gejolak ya jadi kayak antara kamu sama dia selalu melakukan hal-hal baru inovasi inovasi gak bisa diam di satu keadaan gak bisa diam di satu situasi mungkin kalau hari ini contoh kecil lah ya hari ini kalian makannya disini besok mau makan disana pokoknya hari setiap hari itu ada inovasi aja buat kalian selalu tetap selalu terhubung ya jadi ada situasi yang on fire terus nih karena memang satu sama lain sama-sama mungkin punya chemistry yang sama kamu punya hobi yang sama dia juga punya kesukaan yang sama ya kesukaan sama hobi sama ya banyak hal-hal yang kalian itu begitu satu sama lain begitu kamu ngajak yang satu nanggapin ayu ayu jadi disitu tuh asik banget gitu ya kemudian disini ada clarity planning relation illusion ya dan disini banyak planning yang sudah terjadi diantara kalian tapi juga beberapa ini ada dua makna ya dan yang planning mungkin ada beberapa yang planningnya sampai ke pernikahan atau memang banyak planning yang kalian rencanakan tentang sebuah visi masa depan tapi ada beberapa planning tadi terhambat akhirnya stuck dan akhirnya juga harus melepas yang namanya ilusi dalam hubungan kalian mungkin beberapa ada yang sudah berpisah berjedah atau break up ya tapi kalau yang sedang bersama mungkin kalian sudah melakukan planning untuk sesuatu yang kalian rencanakan di masa depan kalian ya apalagi kalau dalam hubungan cinta kasih pasti ke depannya ya menikah seperti itu ya kan atau minimal bertunangan dulu disini ada beberapa diantara kalian ada yang terpaksa dipaksa oleh alam semesta untuk melepas yang namanya halu kalian ilusi sama halu beda tipis sama jangan-jangan kita lihat energi orang itu oke disini ada patch of cup orang yang kalau aku bisa katakan sebenarnya dia orangnya lembut sebenarnya dia orangnya penuh kasih disini beberapa diantara kalian aku lihat ada yang mungkin situasinya dia ingin menawarkan cinta ke kamu entah ini nantinya bisa jadi orang baru kalau kalian yang merasa disini posisi jomblo karena aku lihat akan ada yang menawarkan perasaan ke kalian tapi kalau ini orang lama ya bisa jadi memang ada kesedihan ada kekecewaan yang sudah terjadi sehingga dia ingin memulai kembali hubungan bersama kalian bisa aku lihat di satu minggu ini di meditasi aku banyak sekali energi orang baru yang akan hadir ke dalam diri kalian-kalian subscriber aku entah kalian sudah rasakan atau belum tapi tidak semua ya kalau bisa semua hebat banget aku pulangin semua orang ada nine of sorts ya seseorang ini lagi benar-benar dihadapi dengan situasi konflik batin ya terlalu banyak overthinking terlalu banyak kecemasan terlalu banyak ketakutan terhadap dirinya sendiri apalagi sama dunia luar ya aku lihat dia lagi bersembunyi lagi hiding dari seseorang bisa jadi bersembunyi dari kamu atau bersembunyi dari debt collector atau penagih-penagih atau hal-hal lainnya ya ada di dalam dirinya kayaknya sekarang itu kayak apa ya ada satu memori di dalam diri dia terhadap koneksinya sama kalian akhirnya membuat dia itu kayaknya aku cuma berani kalau sama nih orang deh kayaknya aku cuma dapat power ketika sama nih orang deh sementara sekarang ketika aku gak bersama misal ya yang gak bersama nih aku jadi kayak kehilangan power gak ada kekuatan gitu tapi kalau yang sedang bersama aku lihat ada sesuatu yang sedang dia cemaskan dalam hubungannya bersama kalian entah masalah keuangan atau tuntutan-tuntutan lainnya ya kemudian ada ten of one lagi ada beban berat yang dia pikul tuh kan ini mungkin ya beberapa diantara kalian biasanya suka membantu dia ketika mungkin kalian sedang tidak membantu dia juga membuat dia jadi sangat apa ya terbebani ya hidupnya jadi kayak agak sedikit kesusahan itu makanya ada gambaran kayak ingin datang mungkin beberapa ada yang butuh bantuan kalian disini ya sementara energi kamu disini ada six of swords banyak energi yang sudah berlalu ya sudah pergi kayak udah males udah masak bodoh ii bagus banget nih kenapa atau ada ada energi yang pasrah aja gak gak mau terlalu memaksakan satu kehendak kalau yang sedang bersama kayak kamu pinginnya mengalir aja deh dimana ya atau mau dibawa kemana sama dia kamu udah nurut aja nih tapi kalau yang sedang tidak bersama kamu udah memilih untuk pergi udah masak bodoh udah capek lah tidur aja ngalir aja kemana hulunya kemana dermaganya jadi kayak udah gak terlalu memaksa lagi gitu oke kemudian ada night of one night of one ada keinginan sih ya walaupun masak bodoh tapi masih ada keinginan antara vice versa nih ya kalau aku lihat bisa jadi keinginan kamu pingin datang ke dia atau kalau aku tarik dari sini tadi ini bisa jadi dia memang pingin datang ke kamu ya ada yang ingin dia sampaikan kayaknya aku ngeliat disini kayak lagi repot aja sih dianya gitu cuman aku lihat disini ada up and down dalam diri kamu terutama buat kalian-kalian yang sedang berusaha move on kayaknya ada ada energi maju mundur nih ketika pingin pasrah kadang-kadang bayangan dia datang lagi kadang-kadang kamu ingin membunuh perasaan dia di dalam pikiran kamu tapi dia nongol lagi datang lagi akhirnya terjadilah yang namanya up and down bergejolak di dalam hati kalian kemudian ada triopsot beberapa diantara kalian masih ada yang kecewa kalau yang bersama mungkin ya kalian kecewa mungkin ada sesuatu yang belum terlaksana atau ada sesuatu keinginan kalian yang tidak bisa dia turutin bisa jadi tapi kalau yang sudah tidak bersama mungkin kalian masih kecewa karena kalian pernah diperlakukan tidak adil oleh dia seperti itu sebenarnya hubungan hubungan ini bisa diperbaikin kalau yang sedang tidak baik sedang berjedah atau sedang break up sesaat bukan yang sudah pisah lama kalau yang pisah lama kalian berharap miracle aja itu miracle banget kalau memang ada seseorang yang datang lagi kalau memang kalian masih menunggu tapi kalau yang sedang bersama kalian ini hubungannya sebenarnya saling sayang saling menutupi butuh inovasi aja sih aku lihat butuh sesuatu perubahan mungkin udah di titik jenuh atau bosan gitu-gitu aja oke kita lihat kisahnya seperti biasa ya kalau shufflean aku lama di skip aja kok mami jadi ikutan trauma nih trauma gara-gara kemarin ada yang protes shufflenya kelamaan jadi di skip aja udah oke kita lihat dulu ada apa berhubung aku tidak pakai kacamata jadi katanya masih melotot oke disini ada kartu demun ada hubungan yang disembunyikan ada hubungan yang penuh dengan rasa penasaran mungkin kalian terkoneksi dengan seseorang yang misterius ya banyak rahasia yang dia sembunyikan dari kamu itu yang menyebabkan kekecewaan dalam diri kamu kamu dekat secara fisik tapi kamu merasa jauh secara batin banyak banyak hal yang mulai pudar banyak hal yang mulai hilang beda dari awalnya yang tadinya saling menutupi saling sayang akhirnya menjadi sesuatu yang tidak berujung the hangman hubungan yang akhirnya menggantung tanpa kejelasan hubungan di mana kalau aku lihat kamunya lelah mencari sudut pandang mencari ekspektasi mencari apapun yang kamu cari tentang suatu penjelasan atas sesuatu yang dia sembunyikan tadi tapi tidak ketemu titik terangnya akhirnya terjadi pertengkaran akhirnya terjadi konflik antara kamu dan dia dan dia tidak mau disalahkan disini dia merasa dia benar dia merasa kalau dia melakukan kesalahan itu berarti dia akan memutar balikan fakta supaya kamu yang disalahkan ada ego yang kuat dalam diri dia mungkin dia suka main hakim sendiri dia boleh ngejudge kamu kamu tidak boleh ngejudge dia dia boleh menghukum kamu kamu tidak boleh menghukum dia pokoknya berat sebelah pada akhirnya hubungan yang penuh dengan pertimbangan maju mundur up and down mau ditinggal sayang gak ditinggal gimana gitu ya kayak mati segan eh hidup segan mati ntar dulu deh mi belum mau gitu oke kemudian ada three of coin ya aku lihat sebenarnya hubungan kalian ini gimana ya jedak jeduk jeder sebenarnya di satu sisi membahagiakan tapi di satu sisi membagongkan di satu sisi kalau lagi baik bisa yang happy banget tapi kalau lagi marahan bisa kesetanan banget hubungan yang kadang-kadang ruang lingkupnya tuh kayak kamu sampai ada rasa gini besok apa lagi yang akan terjadi ya besok gimana lagi ya besok kenapa lagi ya hari ini kemarin sudah begini-begini jadi hidup kamu dalam hubungan kamu sama dia kayak penuh dengan rasa was-was gak bisa ditebak kejadiannya akan seperti apa gitu kadang-kadang sudah planning ingin melakukan ini melakukan itu itu bisa jadi berubah bisa jadi kacau bisa jadi ambiar hanya gara-gara mungkin dia mudian ya hanya kadang-kadang mungkin karena dia ada masalah di luar sana kamu kena imbasnya gitu kemudian ada patch of cup tapi gak bisa dipungkirin sama aja kalian berdua mah kalau aku lihat ya nanti yang satu marah yang satu mujuk yang satu lagi marah yang ini mujuk mondar mandir kayak layang-layang ya masih gak jelas arahnya ikut mata angin aja nanti kalau sudah melakukan kesalahan minta maaf ada beberapa yang hubungannya dimanfaatin yes hubungan dalam situasi third party ada juga makanya selalu terjadi kecemburuan ya karena ada dua orang di dalam dirinya dia atau di dalam dirinya kamu entah ini situasi cinta segitiga atau segi empat atau bersegi-segi bisa jadi banyak yang bersegi-segi disini oke oke disini ada agak goyang sorry disini ada pieces kenapa ini goyang disini ada pieces terus ada cancer scorpio pieces lagi kuat kemudian ada libra ada virgo taurus capricorn kita lihat apa lagi saling merindukan satu sama lain ya tapi kuat ini energi dia lagi rindu banget sama kamu atau vice versa lah kalau kamu ngerasa lagi rindu banget sama dia mau kayak gimana pun modelnya dia ya kelakuannya entah kayak gimana pun tetap aja buat kamu kangen sama dia kayak да kto oke 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 Oke, mari kita bahas lagi Ada six of cups Hubungan yang selalu penuh dengan kerinduan, canda tawa Enak ya kalau lihat hubungan masa lalunya ya Rasanya kayak nggak bisa nyangka kalau dia itu akan melakukan sesuatu yang menyakitkan perasaan kamu Tapi kalau yang sedang bersama ini aku lihat memang ada kerinduan satu sama lain Kamu nggak pernah nyangka aja kalau memang dia itu akan menyembunyikan sesuatu dari kamu Ada the moon Kemudian ada three of one Aku lihat disini ada progres sebenarnya yang sedang terjadi dalam hubungan kalian Ini aku rasa ada kaitannya sama kenapa semesta mempersatukan kalian Ada progres pembelajaran disini Kamu memang capek dalam hubungan kamu sama dia ya Kenapa? Kayak kamu naik ke atas Hubungan ini pingin dinaikkan levelnya Pingin ditingkatkan kualitasnya Tapi kayak nggak ada kesudahan gitu Kayak capek aja naik tangga Beda sama naik lift gitu Jadi progresnya itu kayak nggak sampai-sampai Hanya untuk bisa meneropong dia disana Hubungan yang ada pembatas Hubungan yang bisa aku katakan berjarak ya Entah kalian sekarang sudah memang berjarak secara benar Udah nggak bersama lagi Atau memang ada jarak LDR atau virtual tadi Atau memang ini jarak karena kesandung sama izin, restu, orang tua, perbedaan agama Atau hambatan-hambatan lainnya Jadi memang agak sulit digapai hubungan ini kalau aku lihat Nah kalau yang sedang bersama selamat berjuang ya Karena aku lihat memang masih agak capek hubungan kalian Tapi kalau kalian sama-sama solid ya enak Mau sesusah gimana pun kalian bisa sampai ke garis finish Kemudian ada softcoin ya Hubungan ada yang terlalu singkat disini kalau aku lihat Hubungannya sebentar banget Dan terlihat beberapa memang terkait dengan hubungan karmic relationship sama hubungan toxic ya Hubungan yang dimanfaatkan kalau aku lihat Dia beracun banget Dia bisa menusuk kamu dari belakang Ya omongannya bisa sebentar A bisa sebentar B Lidahnya bercabang Lidahnya bercabang ya Kalian berhadapan dengan orang yang seperti ini Ya ada kartu devil Adiksinya kurang baik Gak bisa mengontrol emosi Tidak bisa mengontrol keinginan yang tidak dituruti Keras kepala iya Bisa melilit-membelit kalian Keluar lagi energi yang memanfaatkan Karena mungkin dia berhubungan dengan kalian ya karena koin Ya karena disini juga ada koin Disini juga ada koin Bagaimana dia bisa meningkatkan finansialnya ke kamu Sehingga kalau dia sudah kalak Sudah marah pergi ninggalin kamu Dia bisa aja dengan santai datang lagi minta maaf Karena dia tahu Cuma kamu ATMnya Kalau dia ngambeknya lama-lama Nanti gimana mesin ATMnya mati dong Ini sebagian dari kalian Ada yang dihadapkan dengan situasi yang seperti ini Kemudian sini ada king of sword Ya keras kepala banget selalu Mengucapkan kata-kata kasar Selalu membuat kamu terluka Walaupun mungkin kadang-kadang yang tadi maksudnya canda Ada yang candanya mungkin kasar Akhirnya jatuhnya ngejudge kamu Ada yang merasa cakep sendiri Hebat sendiri Smart sendiri Sehingga selalu meremehkan kamu Kalian-kalian ini Ai-ai mami Jadi hubungannya kayaknya terlalu banyak Judge Apa ya Ngejudgenya ya dari dia ya Aku ngelihat banyak hubungan yang Konfliknya ini sebenarnya Remeh-temeh ya Cuman lebih kayak Ucapan yang tajam itu sebenarnya Lebih menyakitkan sih dari pukulan Ya sama aja pukulan juga menyakitkan Tapi kan kalau pukulan habis di bogem kan Bengkak besok juga dikasih es Hilang gitu Tapi kan kalau kata-kata bisa sampai seumur hidup Mendarah daging Bahkan mungkin sampai sekarang Kalian masih ingat Terniang-niang Gitu Oke Kemudian sini ada page of coin Ya Page of coin disini Gambarannya tentang Ketika kamu bersama dia Sebenarnya ada sesuatu yang kayaknya tuh Apa ya Kamu ngerasa sesuatu berubah aja Dalam hidup kamu Kayak dia tuh Kasih warna baru sama kamu Dia kasih keceriaan sama kamu Ya Dia menawarkan hal-hal yang menarik awalnya Mungkin banyak yang suka ngasih surprise Awal-awalnya Walaupun misalnya surprise itu Hal-hal yang mungkin Tidak dikategorikan dengan Apa ya Barang-barang mewah Laks atau seperti apa Mungkin kejutan-kejutan ucapan Yang aku lihat hubungan memang bergejolak ya Ada kehangatan yang kamu rasakan Ketika bersama dia Kalau yang offline Kalau yang sudah bertemu Yang sudah bersama Disini aku lihat Ada hubungan yang memang sudah sampai Ke arah seksualitas Hubungan yang Have funnya sudah di Kelas Kelas di atas dikit gitu Jadi hubungan yang memang berdasarkan Napsu aja Belaka Napsu belaka Nah ini yang penyakitnya membuat kamu Tidak bisa melupakan dia Ya Adegan tersebut yang masih terngiang-ngiang Sampai di Kepala kalian Sampai sekarang Beberapa berhadapan dengan ini ya Ada yang single parent Atau single mother Banyak yang single mother Kalau aku lihat disini Energinya Jadi kayak Ya mungkin Kamu dapat pria yang Lebih muda Usianya Tapi jatuhnya kayak Dimanfaatin Nah kalau yang pria sih Walaupun beda usia Yang gak ada masalah Kalau pria mah Santai aja Wajar aja Kalau usianya lebih tua Daripada Wanitanya Cuman disini banyak sekali Yang wanitanya Yang di atas Karena Yang terlihat Wanita ini Kalian-kalian ini Yang di posisi aku sebutkan Lebih banyak memberi support Kepada dia Kamu itu Dia itu capeknya kayak Ngemong baby Kayak Ngemong anak kecil Ngemong bayi Ya Atau kayak Ngemong anak sendiri Mungkin Terlalu manja Dan tidak mandiri Dianya Ya Even sampai sekarang Yang masih bersama pun Pasti begitu kan Kamu terlalu banyak Menuntun dia Pada akhirnya Membuat dia Kurang mandiri Dan akhirnya Besar kepala Aku melihat disini Banyak pengorbanan Yang kamu berikan Sama dia Tanpa perhitungan Tanpa Memikirkan Sesuatu Apakah ini Suatu saat Memang hubungan Bisa dipertahankan Atau tidak Buat kamu Cinta itu Tulus Apa yang kamu berikan Sekarang Ya memang Untuk Cinta Menurut kamu Tapi hati-hati Kadang-kadang Kalau sudah tidak bersama Jadi ungkitan Dilihat dulu Buat yang di posisi Yang tidak diminta Atau bisa dikatakan Ya siapa yang suruh Ngasih Mungkin dia bisa Dengan egonya Membalas balik Ketika kamu Mengungkit Aku itu sudah sayang Sama kamu loh Semua aku berikan Blah-blah-blah Dia akan jawab Dengan enteng Siapa yang minta Siapa yang suruh kasih Kamu aja yang kasih Ya aku kalau dikasih Ya terima dong Ada yang Seperti itu Rebutannya Kemudian disini Ada 10 of coin Terlalu rame Terlalu banyak Trust issue Kalau 10 of coin Sudah jelas lah Hubungan berarti Memang Sudah banyak sih Disini yang kelasnya Yang sudah berkeluarga Hubungan cinta segitiga Hubungan yang sama-sama Sudah punya pasangan Ya udahlah Yang kayak gitu Gak usah disebut lah ya Nongol aja sih Setiap hari Energi ini Cuman yang aku lihat Disini kayak Kamu jadi riwa sendiri Kok gak bisa tenang Ini ada trust issue Juga sih Kalau aku lihat Ada yang diganggu Sama keluarganya Keluarganya ikut campur Atau Kamu sayang sama dia Tapi kamu juga Men support keluarganya Membiayai keluarganya Nurutin kemauan keluarganya Ada yang trust issue Dari teman-temannya Lagi enak-enakan Bdua Pokoknya ada yang ganggu Ada ketidaktenangan Dalam hubungan kalian Entah dari sumber manapun lah itu Sangat recok hubungannya Dan disini yang terjadi adalah Three of swords Kamu benar-benar kayak merasa Apa ya hubungan ini Kayak hubungan yang penuh Dengan shocking moment ya Anytime Kapan aja kamu bisa kayak Kena serangan jantung ini Kena heart attack Jadi dia tuh jadi kayak Bayang-bayang Atau kamu Dia yang bikin kamu Kayak bayang-bayang Dalam kehidupannya Ya Kayak sulit Untuk keluar dari diri dia Ibaratnya kamu mencoba Move on Atau kamu mencoba Menyembuhkan luka kamu Cabut pedang Datang lagi petir Ada aja pokoknya Sambaran-sambaran Buat menyakiti Dan melukai perasaan kamu Mami mah Kalau membuat Sebuah gambaran Yang menyakitkan Detail banget gitu ya Gak sah gitu ya Kalau gak detail gitu Gak apa-apa Nyeseknya dikeluarin aja Supaya kalian inget Oh dia tuh gini banget Waktunya kalian buka mata Gitu ai Nine of cups Gimana Mie membuka mata Meng nyaman di pangkuannya Tenang aja Ini tentang ada Physical touching ya Antara kalian ya Ini yang membuat kamu sulit Untuk lepas dari dia Aku akan lebih respect Sama kalian yang sudah Bersentuhan Sudah bersama-sama Kalau sulit-sulit sekali Untuk kalian lupakan Itu wajar Mungkin sudah terjadi sentuhan Pelukan Dan lain-lain lah ya Itu memang Bukan hal yang ringan Untuk melupakan seseorang Melupakan kenangan Cuman yang aku sayangkan Disini buat yang virtual Ya Karena kalian harus pintar-pintar Yang virtual juga ada Dalam kisah ini Cuman kalau aku sebut Jadi panjang lebar Ceritanya Cuman kalian harus pintar Menarik-nariknya Nah disini Yang parah ini Yang virtual kenapa Aku bilang Ketemu belum Ya Jadian Kenalan lewat sosial media Pacaran lewat sosial media Ai-ai-an Sayang-sayangan Sampai mulai dari Sosial media Tukaran nomor WA Terus Mulai dari video call-an Sampai sleep call-an Ya Sengaja pasang video call Sampai sama-sama tertidur Terus tiba-tiba Someday One day Sorry One day Dia Bles Hilang kayak kentut Aromanya sebentar aja Kerasa Terus langsung hilang Gak tau kemana Nangis Merasa patah hati Dikecewakan Dighosting Kelejet-kelejet Kelenger-kelenger Guling-guling Aku gak habis pikir Disini Sama kalian-kalian Yang ada di posisi itu Apa yang kalian ekspektasikan Disaat kalian belum Eye to eye Belum face to face Itu Minta di jitak Ayo sini Mami jitak Ya Disini ada Magician Kecil energinya Disini Magician itu adalah Mungkin beberapa Di antara kalian Ada yang terkoneksi Dengan Seseorang yang Menggunakan magic Kepada kalian Jadi mungkin ada Yang waktu itu Mungkin kalau yang Sekarang sudah sadar Ada ya Kok Aku bisa-bisanya Suka sama dia Udah gak good looking Gak good rekening Udah gitu Gak ada yang bisa dibanggakan Aku disembunyikan Tapi nurut aja Mungkin kamu ada Yang beberapa Ngerasakan Di posisi itu Ya Bisa jadi karena magic Atau sebagian besar Ya bucin Gitu aja Oke Kita lihat dulu Ya Perasaan dia Ke kalian Seperti Apa Eh Salah kartu Salah kartu Kita lihat Perasaan dia Ke kalian Seperti apa Oh ya Aku belum cek Ini ya Zodiac ya Disini tadi Sorry Kita tarik dulu Tadi keasikan Ada cancer Scorpio Pisces Kemudian ada Aries Leo Sagittarius Kemudian ada Virgo Taurus Capricorn Ini Capricorn Kemudian Ini apa ya Oh ini Libra Gemini Aquarius Ya Ini sama Virgo tadi Taurus Capricorn Kemudian Ada Aries Lagi Kemudian Ada Earth sign Virgo Taurus Capricorn Kemudian Ada Cancer Scorpio Pisces Kita lihat dulu Perasaan dia Ke kalian itu Seperti apa Sebelum kita Masuk ke Alasan semesta Mempertemukan kalian itu Buat apa Ternyata Oke Disini ada King of Cap Ya Masih sayang Sama kalian Perasaannya Masih ada Perasaan Belum bisa Lepas dari Kalian Masih berat Sebenarnya Energinya Ke kalian Masih ada Sayang Terus Gimana lagi Perasaan dia Ada Queen of One Saat ini Kalau aku lihat Dia Sering Stalking Kalian Perasaannya Masih Menunggu Menunggu Waktu Yang tepat Jika memang Tindakannya Ingin maju Kepada Kalian Tapi yang Aku lihat Disini Ada harapan Besar Dalam Diri Dia Untuk Bisa Bersama Kalian Lagi Kalau bukan Dia Berarti Kalian Bisa Vice Versa Kemudian Ada Night of Venacle Night of Coin Disini Aku Lihat Ada Keinginan Untuk Datang Maju Kepada Kalian Cuman Energinya Lemot Banget 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 Slow motion Banget Karena Banyak Pertimbangan Pertimbangan Banyak Bisa Takut Bisa Malu Segan Kalau Masih punya Rasa Segan Atau Gengsi Sama Ego Masih Kuat Dalam Diri Dia Kemudian Ada Kartu Hero Pen Rasaannya Disini Aku Lihat Sebenarnya Ketika Bersama Kalian Dia Stabil Disini Mungkin Ada Yang Melangsungkan Pernikahannya Ada Keinginan Dia Untuk Punya Hubungan Yang Berkomitmen Sama Kamu Tapi Sepertinya Memang Ada Yang Harus Dia Tuntaskan Terlebih Dahulu Disini Ada Two Offsor Ada Situasi Pilihan Dalam Diri Dia Ada Yang Mau Dia Tuntaskan Dulu Entah Itu Dengan Masa Lalunya Atau Dengan Situasinya Sekarang Menyebabkan Dia Mungkin Insecure Atau Menyebabkan Dia Kaya Depensif Sama Kamu Malu Kepercayaan Dirinya Mungkin Pudar Mungkin Ada Yang Berkaitan Karena Perbedaan Status Tadi Mungkin Dia Bukan Berasal Dari Keluarga Mampu Kamunya Dari Keluarga Mampu Atau Mungkin Pekerjaannya Gajinya Tidak Lebih Besar Dari Kamu Ada Perbedaan Perbedaan Yang Membuat Dia Merasa Kayak Dia Minder Sama Kamu Dan Ini Masih Dalam Situasi Meyakinkan Dirinya Terlebih Dahulu Supaya Dia Tahu Berani Apa Tidak Dia Maju Dalam Rintangan Karena Dia Tahu Untuk Maju Ke Kamu Butuh Keberanian Khusus Ibarat Jalan Di Atas Tali Megang Tongkat Dua Bisa Seimbang Tidak Diantuk Sampai Ke Kamu Berat Energinya Dengan Pertimbangan Padahal Perasaannya Kalau Aku Lihat Bagus Bottom Of Detek Disini Ada Dua Puluh Dua Puluh Apa Ya Judgment Judgment Aku Lihat Ada Karmic Relationship Antara Kamu Dan Dia Atau Toxic Relationship Beberapa Diantara Mereka Yang Aku Lihat Kalau Ini Adalah Tentang Sesuatu Yang Ingin Dia Selesaikan Mungkin Untuk Maju Ke Kamu Ada Yang Harus Dia Tuntaskan Dulu Dengan Pasangannya Disana Entah Sama Pacarnya Atau Pasangan Resminya Mungkin Ada Yang Ingin Dia Selesaikan Ya Atau Ya Memang Sekarang Dia Sedang Ada Masalah Juga Dalam Hubungan Dia Dengan Yang Lainnya Jadi Butuh Waktu Banget Memang Sekalipun Perasaannya Kuat Kekamu Tapi Ada Hambatan Disini Gitu Oke Kita Lihat Maksud Semesta Itu Mempertemukan Kalian Itu Buat Apa Si Aduh Sorry Ya Kalau Suara Aku Serak Berat Sebenarnya Gatel Barengkali Ada yang Mau Ngirim Mami Kedong Deng Secara Virtual Buat Garuk Garuk Penggorokan Ups Jadi Ya Kalau Aku Lihat Disini Kenapa Kalian Dipertemukan Dengan Situasi Yang Mungkin Kurang Mengenakan Hubungan Yang Selalu Berkonflik Hubungan Yang Selalu Dengan Lika Liku Menggantung On Off Tidak Ada Kejelasan Karena Semesta Itu Pingin Kamu Belajar Tentang Bagaimana Melepas Ya Melepas Namanya Sebuah Mimpi Agar Kamu Bisa Melawan Ketakutan Kamu Trauma Masa Lalu Maka Disini Kadang-kadang Kita Akan Dicoba Untuk Diulang Lagi Kejadian Yang Sama Sampai Kamu Benar-benar Kuat Nanti Ketika Kamu Sudah Kuat Kamu Sudah Siap Mungkin Kalian Akan Dipersatukan Lagi Atau Justru Kamu Akan Dipertemukan Dengan Orang Baru Lagi Jadi Disini Ada Yang Harus Kamu Lawan Tentang Arti Posesif Obsesi Atau Terlalu Mengekang Lebih Dalam Terhadap Seseorang Yang Kamu Cintai Mungkin Selama Ini Terlalu Melekat Itu Adalah Sesuatu Yang Tidak Baik Maka Semesta Ingin Kamu Belajar Lagi Menguatkan Dan Mengasah Diri Kamu Untuk Mempersiapkan Diri Kamu Supaya Samdi Kalau Kamu Terluka Lagi Dikecewakan Lagi Itu Tidak Akan Membuat Kamu Sakit Lagi Tidak Akan Membuat Kamu Terluka Lagi Gitu Dan Disini Pertemuan Kamu Sebenarnya Adalah Cobaan Dari Semesta Untuk Kamu Bisa Menjaga Menjaga Apa Menjaga Tentang Nourish Sakret The Feminim Mungkin Ini Lebih Banyak Pesan Buat Wanita Mungkin Kamu Disuruh Bagaimana Bisa Memelihara Kesucian Feminim Kamu Jadi Pesan Semesta Itu Mungkin Kehadiran Dia Ini Banyak Sekali Membuat Kamu Jadi Tergoda Untuk Melakukan Hal-hal Yang Diluar Kendali Kontrol Kehidupan Yang Suci Ya Atau Kehidupan Yang Normal Tapi Mungkin Dengan Hadirnya Dia Dibuat Sakit Dibuat Kecewa Dibuat Dimanfaatin Atau Dibuat Kamu Hanya Have fun Saja Supaya Kamu Bisa Lebih Memaknai Kedepannya Bahwa Oh Besok Besok Ketika Aku Ketemu Sama Orang Baru Atau Aku Memperbaiki Hubungan Aku Sama Dia Berarti Aku Tahu Batasan Hubungan Aku Itu Harus Seperti Apa Dalam Sebuah Dunia Percintaan Gitu Terus Mungkin Pertemuan Kamu Sama Dia Juga Merupakan Satu Pembelajaran Seperti Kayak Cobalah Memulai Satu Hubungan Itu Jangan Langsung Ekspres Jangan Langsung Hubungan Yang Benar-benar Ke Arah Yang Lebih Dewasa Misalnya Lebih Coba Dulu Mulai Melakukan Pertemanan Ini Kayak Ada Teguran Teguran Dari Semesta Mulai Dulu Step By Step Nya Gitu Kan Kenalan Dulu Terus Melakukan Pertemanan Mengenal Satu Sama Lain Lebih Dalam Dulu Baru Lakukan Hubungan Mungkin Yang Menurut Kalian Ada Satu Komitmen Atau Kalaupun Tidak Berkomitmen Tapi Kalian Tahu Harus Seperti Apa Jadi Jangan Terlalu Tergesa Gesa Dalam Menilai Atau Mengambil Sebuah Ekspektasi Dalam Satu Hubungan Itu Yang Disebut Jadi Cepet Baper Padahal Kamu Mungkin Belum Tahu Apakah Dia Serius Atau Cuman Seleksi Dulu Apakah Kamu The One Atau Justru Kamu Salah Satunya Apakah Kamu Satu Satunya Atau Cuman Kamu Salah Satunya Seperti Itu Kemudian Disini Dipertemukan Sama Dia Supaya Kamu Bisa Mengambil Suatu Sikap Atau Suatu Perubahan Bagaimana Caranya Kamu Bisa Melakukan Suatu Perubahan Dalam Diri Kamu Even Perubahan Besar Sekalipun Seperti Gelombang Ya Seperti Kamu Membuat Gelombang Atau Kamu Melawan Arus Ada Perubahan Perubahan Yang Harus Kamu Lakukan Disini Walaupun Mungkin Kamu Sedang Ada Di Zona Abu Kamu Tidak Tau Sebenarnya Hubungan Ini Baik Atau Tidak Hubungan Ini Toksik Apa Tidak Hubungan Ini Racun Racun Toksik Sama Karmik Apa Tidak Disini Supaya Kalian Mengambil Sebuah Pembelajaran Hubungan Ini Harus Dibawa Kemana Kalau Memang Tidak Ada Kejelasannya Maka Lakukan Perubahan Sikap Buat Diri Kalian Putar Balik Yutan Kembali Ke titik Nol Lagi Kalian Tau Jalannya Pulang Seperti Apa Aku Melihat Disini Pertemuan Kalian Itu Dipertemukan Alasan Semesta Adalah Untuk Menguatkan Diri Kamu Jadi Dia Datang Untuk Disingahkan Supaya Kamu Tahu Bahwa Di Dunia Ini Tidak Ada Yang Abadi Kalau Tidak Dipisahkan Oleh Manusia Bisa Saja Dipisahkan Oleh Tuhan Atau Semesta Alias Mokat Bravely Market Your Magic Ini Lebih Ke Arah Sebentar Aku Dari Tadi Dapat WA Dari Adik Aku Oke Disini Lebih Ke Arah Bagaimana Kamu Bisa Kayak Ini Ngerti Ini Agak Ribet Seperti Kayak Kamu Harus Bisa Menunjukkan 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 Kualitas Diri Kamu Kayak Kayak Orang Kalau Sales Kalau Jualan Atau Seperti Apakan Dia Akan Memberikan Yang Terbaik Sama Pembelajaran Dari Semesta Kamu Dipertemukan Sama Dia Ini Adalah Untuk Kamu Bisa Menjadi Lebih Baik Kedepannya Sehingga Kamu Bisa Bisa Punya Satu Nilai Lebih Dalam Diri Kamu Bahwa Aku Itu Orang Yang Baik Aku Orang Yang Idealisme Aku Orang Yang Punya Apa Ya Punya Kekuatan Sendiri Aku Punya Pola Pikir Sendiri Yang Mana Itu Akan Dihargai Oleh Lawan Jenis Kamu Atau Seseorang Yang Suka Kamu Akhirnya Dia Menghargai Oh Dia Punya Prinsip Seperti Itu Terus Pesan Semesta Buat Kamu Disini Ada Like Into Unexpected Cari Cahaya Kalau Kamu Sudah Merasa Tersesat Kamu Harus Tahu Dimana Kamu Menemukan Cahaya Untuk Kembali Pulang Bukan Menyesatkan Diri Cahaya Itu Datangnya Bisa Dari Mana Saja Bisa Dari Teman Dekat Bisa Dari Keluarga Bisa Juga Dari Tarot Dan Kamu Harus Tahu Sain Sainnya Ya Itu Pesan Semesta Apalagi Pesan Semesta Dari Pertemuan Kalian Ini Ini Aku Cabut Ya Dia Gak Bisa Jatuh Kecil Banget Soalnya Lama Nanti Ya Ada Clover Ya Pesan Semesta Adalah Supaya Kamu Itu Bisa Punya Rasa Berharap Untuk Bisa Berbahagia Kamu Harus Optimis Ya Supaya Kamu Lebih Optimis Lagi Ketika Kamu Terjatuh Kamu Ditinggalkan Jadi Kamu Bisa Punya Prinsip Hidup Hidup Itu Seperti Gambling Gambling Itu Apa Kayak Orang Main Judi Ya Kadang Menang Kadang Kalah Ya Kadang Ya Kalau Sudah Kalah Ya Harus Ditinggalkan Masa Enggak Ditinggalkan Kalau Dikasih Noma Gambling Enggak Meninggalin Udah Kalah Woh Bisa Diseret Security Kamu Makanya Disini Kamu Dibikin Kesadaran Ada Momen Dimana Harus Menarik Diri Ketika Memang Sesuatu Tidak Terlihat Jelas Alias Buram Nih Pulang Cari Cahaya Gitu Ya Kemudian Ada ring Ya Disini Disini Pertemuan Kamu Sama Dia Mungkin Diuji Coba Atau Mungkin Alasan Semesta Mempertemukan Kamu Sama Dia Untuk Bisa Memahami Satu Sama Lain Ya Tentang Sebuah Arti Yang Namanya Komitmen Kontrak Pernikahan Itu Dijaga Harus Seperti Apa Tentang Sebuah Perjanjian Perjanjian Yang Sudah Disahkan Atau Sudah Dilegalitaskan Atau Sudah Diofisialkan Itu Harus Dijaga Nah Buat Kalian Kalian Yang Nonton Kalau Kalian Jadi Orang Ketiga Kalian Dalam Posisi Single Ya Lain Cerita Tapi Kalau Kalian Yang Sedang Menonton Kalian Sudah Punya Pasangan Tapi Kalian Punya Pasangan Lagi Mungkin Kehadiran Orang Ketiga Tadi Memberikan Pembelajaran Untuk Kalian Menghargai Apa Yang Sudah Dicariskan Di Awal Sudah Diikatkan Gitu Jadi Mungkin Dia Hadir Untuk Memberikan Pembelajaran Oke Kemudian Ada Sip Pertemuan Kalian Ini Maksudnya Semesta Adalah Untuk Kamu Tahu Bahwa Sesuatu Itu Bisa Saja Singgah Seperti Dermaga Dan Anytime Bisa Jadwal Berangkat Dia Akan Pergi Lagi Disini Mengajarkan Kamu Tentang Bagaimana Untuk Tidak Memiliki Perasaan Lebih Besar Terhadap Sesuatu Yang Belum Ada Kejelasannya Bagaimana Kamu Harus Paham Bahwa Seseorang Yaitu Tadi Gampang Pergi Dan Gampang Datang Masih Terbuat Dari Daging Dan Darah Kita Belum Pernah Bisa Menebak Dalamnya Hati Orang Kalau Tidak Dipisahkan Manusia Dipisahkan Dengan Tuhan Atau Semesta Jadi Ini Lebih Ke arah Untuk Menguatkan Hati Kalian Dan Hati Dia Juga Mungkin Dia Juga Dihadapkan Dengan Permasalahan Memperlakukan Kalian Seperti Apapun Misalnya Dia Juga Dapat Pembelajarannya Sendiri Tapi Kita Lagi Tidak Bahas Kalian Jadi Semesta Mempertemukan Kalian Itu Lebih Banyak Untuk Memberikan Pembelajaran Kepada Kalian Untuk Bisa Lebih Memahami Bisa Lebih Sedikit Eling Tentang Sesuatu Yang Tidak Baik Di Dalam Lingkungan Kalian Kemudian Ada Tri Disini Semesta Juga Mau Pesan Kekalian Kalian Dipertemukan Itu Untuk Menguatkan Satu Sama Lain Untuk Mengokohkan Satu Sama Lain Jadi Kalau Memang Sudah Kokoh Satu Sama Lain Harusnya Bisa Saling Menjaga Gitu Ini Dua-Dua Sedang Dikasih Pembelajaran Oleh Semesta Sehingga Mungkin Kalau Yang Belun Bersatu Jatuhnya Ya Memang Lagi Agak Terombang Ambing Seperti Kapal Ini Kesana Kemari Tapi Kalau Kalian Bisa Solid Bisa Kuat Kalian Bisa Sampai Kering Bisa Sampai Kernamanya Pernikahan Dan Hubungan Kalian Akan Kuat Seperti Pohon Beringin Yang Berakar Sampai Ke Kuat Gitu Bukan Kayak Manusia Makin Tua Makin Loyo Dan Reput Terus Kalian Dipertemukan Sama Semesta Buat Mata Kamu Juga Terbuka Bahwa Fox Belum Tentu Semua Orang Yang Di Depan Dan Di Awalnya Baik Itu Akan Selamanya Baik Sewaktu Waktu Dia Bisa Berubah Sewaktu Waktu Dia Bisa Menusuk Kalian Dari Belakang Seperti Itu Ada Mice Juga Bottom Of The Deck Seseorang Hadir Dalam Kehidupan Kalian Karena Untuk Membelajarkan Kalian Tentang Arti Kehilangan Loss Tentang Bagaimana Kamu Bisa Mengikhlaskan Sesuatu Kalau Sudah Hilang Gitu Kita Cek Inisial Jadi Jadi Pesan Utamanya Disini Like Into The Unexpected Cari Cahaya Kalian Ketika Kalian Sedang Tersesat Berinovasilah Untuk Diri Kalian Sendiri Energy Ada Aries Aku Percepat Udah 49 Menit Rupanya Pises Enak Kalau Ngobrol Lama Lama Bikin Seminar Aku Ngomong Berjam Gem Ada Gemini Kemudian Ada Aquarius Kemudian Ada Virgo Kemudian Ada Taurus Dan Ada Cancer Bottom Of The Z Untuk Inisial Nama Ada R Ada M Ada H Ada Q Ada Z Jatuh Ada N Ada A Ada Q Ada E Ups Ada K Ada J V A X D Dan O X Virtual Kita Lihat Angka Ada 25 18 2 19 23 15 4 29 22 31 Itu Dia Angka Angka Yang Terkait Kita Tidak Baca Buku Durasinya 50 Menit Besok Kita Baca Buku Aku Tidak Reading Setelah Ini Mau Langsung Bubuk Kalian Semua Jaga Kesehatan Gini Aja Reading Aku Bijak Dalam Menyikap Semoga Bermanfaat Terima Kasih Sudah Menonton Bye Bye